Intro Rizki Darman Syawarga Desa Sukamaju Kabupaten Batubara kini hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Berawal dari penyakit TB paru dan kurangnya asupan gisi sehingga membuatnya menderita penyakit gizi buruk. Ibu kandung Rizki Halimun Sa'diyah mengatakan sudah membawa putranya ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Batubara lalu dari pihak Rumah Sakit Umum Batubara dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Dari keterangan dokter spesialis gisi Rumah Sakit Adam Malik Medan Rizki Darman Syah difonis mengidap penyakit gizi buruk. Karena keterbatasan biaya, akhirnya Rizki Darman Syah saat ini hanya mampu diberikan makanan ala kadarnya saja untuk ia konsumsi. Dan berat badan Rizki saat ini semakin menurun. Kini pihak keluarga hanya bisa berharap uluran tangan dari para dermawan untuk membantu biaya perobatan penyakit yang diderita Rizki. Sudah berapa lama Rizki dalam kondisi seperti ini? Dari mulai puasa itu tiga bulan. Dokter Kuala Gunung mengajukan ke Adam Malik. Setelah dibawa ke Adam Malik, hasil proses dari sana menyatakan anak saya mengidap penyakit gizi buruk. Kalau mandi di lap, di tempat tidur, sudah tidak bisa jalan lagi. Biasanya itu sebelumnya dia bisa jalan ke kamar mandi, mandi sendiri. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Dia mau buang air besar bagaimana ya? Di tempat tidur pakai piskol. Harapan saya supaya pemerintah daerah ikut mengunurkan tangan untuk anak saya. Saya berharap untuk ke depannya anak saya bisa masuk sekolah lagi seperti semula. Karena dia selalu ingin sekolah setiap hari. Sampai saat ini tadi dia suruh saya beli sepatu untuk sekolah. Saya tak kuat memang. Seperti dia bilang harus beli sepatu itu tadi katanya. Saya mau sekolah tapi saya tidak bisa jalan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV. Salam Tri Brata.